Jumpa lagi di WTV Yang di samping saya ini adalah sebuah laptop Windows 2-in-1 Convertible Ini adalah penamaan untuk laptop berbasis Windows yang bisa berubah bentuk dari laptop klasik jadi tablet Maaf ya, buat pencinta OS yang satunya lagi Laptop tipe ini jangan di mendang-mendingin karena yang ini bisa berubah bentuk dan dia punya layar sentuh Jadi tidak perlu dokumen mendang-mending ya Mending kita pelajari saja yang satu ini Kenapa form factor yang satu ini menarik sekali untuk banyak orang? Oke, laptop 2-in-1 Convertible Pada dasarnya ada dua jenis yang umum ya Satu yang bisa dilepas keyboard nya untuk berubah jadi tablet Yang satu lagi tidak bisa dilepas keyboard nya Jadi cuma diputar doang ya Yang bisa dilepas keyboard nya ini bisa jadi lebih ringan saat keyboard nya dilepas Tapi masalahnya adalah saat di operasikan di atas pangkuan Ini jadi agak sulit karena penyanggah nya yang kurang mantep Selain itu, kehilangan keyboard itu bisa jadi masalah Akibat sering dilepas-lepas ya Itu bukan sekali dua kali terjadi ya Yang tidak bisa dilepas, ini jadi pilihan yang menarik Karena keyboard nya pasti nempel terus dan tetap mudah di operasikan di atas pangkuan seperti laptop biasa Contohnya seperti yang di sebelah saya ini Ini adalah HP Envy X360 13 yang terbaru Ini sudah menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-12 Yang sudah memenuhi sertifikasi Evo 3 Edition Ini adalah seri laptop kelas premium dari HP yang harganya cenderung masih lebih terjangkau dibandingkan seri Spectre yang kelas atas nya Tapi ini lebih elegan jelas ya dibandingkan seri Pavilion Nah, kalau dibandingkan dengan laptop biasa Ada beberapa hal memang yang sering dikhawatirkan dari laptop tipe 2-in-1 convertible Pertama nih, banyak yang bahas soal daya tahan atau durabilitas nya Ya, di awal kehadirannya banyak orang yang mempertanyakan mengenai si laptop 2-in-1 ini Banyak yang bilang, engsel bakal cepat rusak atau fleksibel nya bakal cepat rusak ya Nah, seiring waktu dan ini mungkin sudah sekitar hampir 10 tahun ya Nah, sekarang itu laptop 2-in-1 itu sudah sangat membaik durabilitas nya Kami bahkan punya beberapa laptop 2-in-1 yang sudah berumur lebih dari 3 tahun dan masih aman Engsel nya serta fleksibel nya belum di servis sama sekali Tapi tentunya ini semua di kembalikan ke cara penggunaan nya ya Kalau kasar-kasar banget ya, apapun juga bisa rusak ya Nah, kalau si HP Envy X360 13 ini harusnya si aman ya Karena ini bukan pertama kalinya HP membuat laptop tipe 2-in-1 convertible seperti yang satu ini Lagipula garansi nya kan sudah 2 tahun dengan ADP, ada Accidental Damage Protection Penggunaan material aluminium juga membuat laptop ini jadi kokoh dan kuat ya Enak banget digunakannya Oke, hal kedua yang sering dibahas adalah harga Ya, mekanisme laptop 2-in-1 ini membuat harganya pasti akan sedikit lebih tinggi dibandingkan laptop clamshell yang klasik Akan tetapi, kemampuannya berubah bentuk dan fitur layar sentuh nya sudah pasti tersedia di sini Dan memang ini menjustifikasi harganya yang sedikit lebih tinggi Jadi kalau harganya lebih tinggi tapi dapatnya lebih banyak Ya, untuk yang bisa memanfaatkannya ini harusnya jadi worth it atau bahkan murah Nah, kalau si HP Envy X360 13 ini harganya berkisar Rp 19 jutaan Ini membuatnya lebih terjangkau dibandingkan seri Spectre Tapi penampilannya tetap elegan kelas atas Oke, yang berikutnya itu adalah bobot Lucunya ini yang jarang dibahas ya Laptop convertible atau 2-in-1 ini punya bobot yang umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan laptop tipe klasik atau clamshell Untuk varian paling ringan, umumnya laptop 2-in-1 ini bobotnya sekitar 1,3 sampai 1,45 kg Sementara laptop clamshell itu bisa 1,1 sampai 1,3 kg Tapi sebetulnya perbedaan ini tidak terlalu terasa ya Karena sama-sama masih dibahas 1,5 kg yang sebenarnya sudah tergolong ringan secara umum Nah, kalau si HP Envy 360 yang satu ini bobotnya masih tergolong ringan untuk sebuah laptop 2-in-1 Hanya di kisaran 1,3 kg saja Ini bahkan membuat bobotnya jadi mirip dengan rata-rata laptop clamshell yang tipe tipis dan ringan Oke, kemudian berikutnya lagi yang sering dibahas adalah performa dan speknya ya Ya, banyak yang menganggap bahwa performa laptop 2-in-1 ini biasanya tidak tinggi Ada benarnya ya, karena teknologi prosesor pada awalnya memang masih belum cukup kencang untuk laptop tipe ini Karena ruangnya yang sempit mungkin Tapi dengan hadirnya prosesor baru untuk laptop yang seperti ini, performa nya sekarang sudah jauh lebih mumpuni Tidak percaya? Coba kita cek performa si HP Envy X360 13 ini yang sudah pakai prosesor 10 Core di dalamnya Lihat nih performa nya untuk mengedit video, masih keren kan? Hah, bahkan mau dipakai gaming juga masih bisa Lihat nih hasil tes nya kalau kita pakai buat gaming Ya, lumayan ya cukup mumpuni ya Dipakai streaming video AV1 juga tidak ada masalah karena laptop ini memang sanggup ya Oke, lalu apa yang membuat banyak orang tertarik pada laptop Windows 2-in-1 atau convertible ini? Nah, yang pertama jelas bisa berubah jadi tablet Ini yang paling penting, penggunaan sebagai laptop klasik tentunya semua orang butuh ya Keyboard yang baik dan solid serta posisi layar berdiri di depan meja yaitu ya di depan kita Ini pas untuk mengetik dan bekerja berlama-lama Tapi saat berubah jadi tablet, laptop tipe ini jadi nyaman untuk menikmati multimedia Mau nonton di atas kasur? Aman, tidak ada masalah karena kipas pendinginnya tidak terganggu saat pakai mode tenda seperti di sebelah saya ini ya Nah, by the way, kalau acuannya adalah si HP NVX 360 13 ini Bisa dilihat hasil thermal imaging permukaannya saat diajak gaming Tidak panas-panas amat juga nih ya Memang teknologi masa kini bisa membuat laptop mungil pun tetap terjaga suhunya Walaupun performanya cukup tinggi Nah, yang seperti ini nih, mau dipakai untuk presentasi di meja kecil pun aman Tidak perlu ada keyboard di depan orang yang menerima presentasi dari kita Dan banyak lagi hal ekstra yang bisa lebih nyaman lagi dilakukan kalau pakai laptop 2-in-1 ini ya Kemudian, yang berikutnya lagi adalah layar sentuh Ya, ini jelas jadi fitur wajib sebuah laptop 2-in-1 Karena pada dasarnya harus bisa jadi tablet Dan tablet itu sudah pasti pakai layar sentuh Nah, di sini permukaannya si HP NVX 360 13 ini sudah menggunakan Corning Gorilla Glass NBT Jadi aman bahkan dari goresan walaupun disentuh dengan jari yang ada kukunya Atau bahkan dengan stylus secara terus menerus Dan layar yang satu ini juga sudah pakai panel OLED 100% DCI-P3 Ya, ini yang mantep banget ya Dan resolusinya 2,8K Jadi ini sangat memanjakan mata saat dipakai Kemudian, berikutnya lagi yang menarik adalah stylus Ini tersedia pada banyak seri laptop 2-in-1 convertible Nah, layar sentuh pada sebuah laptop Windows 2-in-1 ini sering dilengkapi dengan stylus memang ya Bahkan stylus ini sudah disertakan dalam paket penjualan Dengan aplikasi menggambar seperti misalnya Clip Studio Paint Laptop tipe ini bisa dimanfaatkan untuk menggambar langsung di layar laptopnya Sementara, kalau kalian beli si HP NVX 360 yang satu ini Dia langsung dapat stylus HP Rechargeable MPP 2.0 Tilt Pen Yang kalau dibeli terpisah harganya itu sekitar Rp 800.000 Tapi ya tidak usah dibeli lagi Sudah bawaannya kok ini ya Kemudian berikutnya lagi Ya tentu, masih pakai Windows Ini membuat banyak aplikasi yang support OS Windows bisa dijalankan Pengguna Microsoft Excel misalnya itu akan sangat mengapresiasi ini Karena fitur Excel-nya akan bekerja full tanpa ada yang disunat atau dikurangi di sini Begitu juga untuk aplikasi lain yang sejak lama memang dirancang untuk Windows Tentunya, si HP NVX 360 13 ini langsung mendapatkan Windows 11 ya Di dalamnya, lengkap dengan Microsoft Office Home & Student 2021 yang aktif selamanya Tidak perlu beli-beli lagi Kemudian yang terakhir dan yang sering sebetulnya jadi keputusan untuk belanja laptop tipe ini adalah Wow Factor Iya, Factor Wow-nya Ya ini mungkin dianggap tidak penting-penting amat Tapi, Wow Factor ini bisa sangat berguna ya Ketemu dengan klien, terus klien merasa Wow, saat kita tiba-tiba melipat laptop dan presentasi di depan mereka Wow, ini bisa jadi Factor Ice Breaking yang melancarkan presentasi Jadi terlihat lebih modern dan mungkin lebih keren saja Jadi kurang lebih seperti itulah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh laptop 2-in-1 Convertible Kemampuan uniknya membuat laptop seperti ini jadi pilihan yang menarik dibandingkan laptop konvensional Ya, tentunya salah satu laptop yang 2-in-1 Convertible ya ini, si HP NVX 360 13 yang satu ini Saya Deddy Irvan, Jagat Review TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!